Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita roh kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai Renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini, terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini, Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan, jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapak Surgawi, oleh karya roh kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hatimu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat Saudara Rohani, Pembacaan Ayat Emas Alkitab Renungan Kita Hari Ini Terambil dari Roma 12 Ayat 1 sampai dengan Ayat 8 Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman, Yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama, Demikian juga kita, Walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, Hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, Hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, Hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat 8, Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah, Meniru Yesus, ditulis oleh Sochitel Dickson. Mari kita mulai kisah inspiratif. Ada hewan penyamar lihai yang hidup di perairan Indonesia dan kawasan karang penghalang besar, Great Barrier Reef, seperti jenis gurita lainnya. Gurita peniru ini dapat mengubah warna kulitnya agar dapat melebur dengan sekitarnya. Namun, makhluk cerdas tersebut juga bisa mengubah bentuk, pola gerak, dan perilakunya saat terancam dengan menirukan hewan-hewan lain seperti ikan lepu dan ular laut yang berbisa. Namun, tidak seperti gurita peniru tadi, orang percaya justru harus berbeda dari dunia di sekitarnya. Mungkin saja kita merasa terancam oleh orang-orang yang tidak sependapat dengan kita, sehingga kita tergoda untuk meleburkan diri supaya tidak dikenali sebagai pengikut Kristus. Akan tetapi, Rasul Paulus mendesak kita untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, Roma 12 ayat 1, sehingga kita dapat menampilkan Tuhan Yesus dalam setiap aspek kehidupan kita. Teman sepergaulan atau anggota keluarga bisa saja menekan kita agar menjadi serupa dengan dunia ini. Namun, kita dapat menunjukkan siapa Allah yang kita sembah, lewat cara hidup kita yang sejalan dengan apa yang kita yakini sebagai anak-anak Allah. Ketika kita mematuhi kitab suci dan mencerminkan karakternya yang penuh kasih, hidup kita dapat menunjukkan bahwa upah bagi ketaatan selalu lebih besar daripada kerugian apapun. Pertanyaannya, bagaimana Anda akan meniru Yesus hari ini? Marilah kita renungkan di dalam hati kita, pernahkah Anda ingin menutupi identitas Anda sebagai orang percaya? Pernahkah Anda terasing dari keluarga atau pergaulan, karena memilih untuk menampilkan Yesus lewat ucapan dan tindakan Anda? Hal ini patut kamu ketahui, anakainosis, kata berbahasa Yunani yang diterjemahkan sebagai pembaharuan, Roma 12 ayat 2, tidak banyak digunakan dalam perjanjian baru. Kata itu berarti pembaruan, renovasi, perubahan total untuk menjadi lebih baik. Alih-alih menyerah pada arus dunia ini pada umumnya, keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 16, orang percaya harus terus-menerus mengalami penyesuaian dalam hal pandangan dan pemikiran moral serta rohaninya dengan pikiran Allah. Bagaimana caranya? dengan pembaruan yang dikerjakan oleh roh kudus, bukan dalam bentuk pencurahan ulang roh, melainkan kebangunan kuasanya yang menumbuhkan hidup seorang Kristen. Jangan serupa dengan dunia, Roma 12 ayat 2 berkata demikian, Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Walau kita tinggal dan berada di dalam dunia, tetapi kita tidak boleh sama dengan dunia ini, sama seperti ikan di laut. Walau ikan tinggal di dalam air asin, tetapi tubuhnya tidak asin selama hidup, tetapi saat ikan di laut mati, maka tubuhnya diberikan garam agar bisa awet. Kita memang diutus Tuhan ke tengah-tengah dunia, tapi kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Yang dimaksud dunia oleh Paulus adalah jalan hidup yang jahat, yang berdosa di hadapan Tuhan, cara pandang yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi Paulus bukan hanya menunjuk keada perbuatan-perbuatan duniawi, tapi pola pikir, sudut pandang, dan sistem kepercayaan yang bertentangan dengan firman Allah. Kita diperintahkan tidak hanya agar tidak berbuat jahat, tapi juga jangan mempunyai cara pikir yang sama dengan dunia, karena di belakang cara berpikir kita sebenarnya ada kepercayaan yang kita pegang. Perintah ini berarti agar kita jangan menjadi serupa dengan kepercayaan palsu yang dipegang oleh orang-orang dunia ini. Kita perlu waspada dengan pengajaran yang hanya menekankan satu pengajaran tapi melupakan yang lain. Misalnya pengajaran tentang Injil Kemakmuran, yang mengatakan bahwa kalau ikut Yesus pasti bisa kaya raya atau pengajaran yang menganggap orang yang sakit pasti karena berdosa. Kita harus memahami Injil secara utuh dan komprehensif. Injil yang berpusat pada Kristus bukan pada manusia. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, juga dapat berarti. Jangan menjadi sekuler, sekularisme terjadi di mana segala pemikiran, perbuatan, rencana, perjuangan, cita-cita manusia hanya memperhitungkan hidupnya selama di dunia ini saja, mengabaikan atau tidak mempercayai adanya kekekalan. Selain itu kita mesti tegas dengan pandangan-pandangan dunia yang hanya memuaskan keinginan lahiriah dan memuja hawa nafsu sehingga membuat banyak orang Kristen akhirnya menyimpang dari jalan yang benar. Jadi kemenangan kita atas dunia dimulai dari kepercayaan kita yang diperbaharui oleh firman Allah. Setiap hari kita harus bisa merubah dunia kita dan membawa berkat bagi sesama. Jangan jadikan dunia yang merubah hidupmu tetapi hidup kitalah yang sejatinya merubah dunia ini, agar kita menjadi tidak serupa dengan dunia. Untuk itu firman Tuhan memberikan solusi, berubahlah oleh pembaruan budimu. Firman Tuhan menginginkan agar kita terus-menerus berubah menjadi manusia yang tidak sama dengan keadaan semula, manusia yang belum diperbarui, manusia yang berdosa, manusia yang sama dengan manusia duniawi, tetapi menjadi manusia yang serupa dengan Kristus. Karena itu, teruslah berusaha membawa perubahan bagi dunia agar dunia ini dipenuhi kemuliaan Allah. Apa kata Alkitab mengenai sikap serupa dunia ini? Ketika menulis dari sebuah sel penjara di Roma, Rasul Paulus menulis tentang sikap yang dibutuhkan seorang Kristen. Hanya, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Ia memberi tahu kita bahwa ketika hal-hal seperti gangguan yang tak terduga, kekecewaan, dan kesulitan terjadi, kita harus memberi respon dengan sikap yang mencerminkan Kristus. Paulus kemudian menulis, Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ia juga mendukung di dalam Efesus 5 ayat 1 supaya kita menjadi penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, sebagaimana anak-anak suka menirukan apa yang mereka lihat dan mengulangi apa yang mereka dengar. Kita juga diperintahkan untuk mencerminkan dan menirukan perilaku Kristus. Yesus mempertahankan sikap yang sempurna dalam setiap situasi karena ia telah berdoa tentang segala sesuatu dan tidak khawatir terhadap apapun juga. Sehingga, kita pun perlu mencari bimbingan Allah dalam setiap aspek kehidupan kami dan membiarkan dia mengerjakan kehendaknya yang sempurna tanpa gangguan. Yesus tidak pernah bersikap defensif, kecewa, atau depresi karena tujuannya adalah menyenangkan Bapaknya, bukan mengejar agendanya pribadi. Di tengah pencobaan, ia sabar. Di tengah penderitaan, ia berharap. Di tengah berkat, ia rendah hati. Meskipun dihujani ejekan, kekerasan, dan pelecehan, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada dia, yang menghakimi dengan adil. Ketika Paulus menyarankan supaya kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, ia telah merangkum sikap tersebut dalam kedua ayat sebelumnya, ketidak egoisan, rendah hati, dan pelayanan. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dalam kata lain, sikap seorang Kristen harus berfokus pada kebutuhan dan kepentingan orang lain. Hal itu sudah pasti tidak alami bagi kami. Ketika Kristus datang ke dalam dunia, ia menetapkan sebuah sikap yang begitu berbeda dalam berhubungan dengan orang lain. Suatu hari ketika para muridnya sedang berdebat mengenai siapakah sosok yang terhebat di dalam kerajaannya, Yesus berkata, Kamu tahu, bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus sedang mengajar bahwa ketika kita terlalu asyik mengurus kepentingan kita pribadi, maka konflik dan masalah lainnya timbul dengan sesama kita. Sebaliknya, Allah menginginkan supaya kita bersikap terlibat dalam mengasihi dan memenuhi kepentingan orang lain. Paulus meneruskan ajarannya tentang sikap Kristus ini dalam suratnya kepada jemaat di Ephesus. Kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Banyak agama di zaman ini, termasuk filsafat New Age, mempromosikan dusta bahwa manusia bersifat ilahi dan atau atau kita dapat menjadi ilah-ilah kecil. Namun kenyataannya sebaliknya, kita tidak pernah dapat menjadi Allah, ataupun ilah, dusta setan yang tertua ialah janji bahwa jika Adam dan Hawa mengikuti sarannya, kamu akan menjadi seperti Allah. Setiap kali kita berusaha mengendalikan keadaan kita, masa depan kita, dan orang-orang di sekeliling kita, kita hanya menunjukkan bahwa kita berusaha menjadi ilah. Dengan demikian kita harus mengerti bahwa, sebagai makhluk ciptaan, kita tidak mungkin menjadi sang pencipta, Allah tidak menginginkan kami menjadi ilah. Sebaliknya, ia ingin supaya kita menyerupainya dalam mencerminkan nilai-nilainya, sikapnya dan karakternya, maksudnya ialah supaya kita dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Pada akhirnya, kita tidak boleh lupa bahwa tujuan utama Allah bagi para anaknya bukanlah kenyamanan kita, melainkan pembaharuan pikiran kita kepada sikap yang saleh. Ia menginginkan supaya kita berkembang secara rohani, semakin menyerupai Kristus. Keadaan menyerupai Kristus tidak berarti kita kehilangan kepribadian kita atau menjadi robot, keserupaan dengan Kristus berhubungan dengan pembaharuan pikiran kita. Sekali lagi, Paulus menghimbau, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ialah kehendak Allah supaya kita mencapai pola pikir yang digambarkan dalam khutbah Yesus di bukit, supaya kita menghasilkan buah-buah roh, dan mempraktekkan prinsip-prinsip kasih Paulus, dan menyesuaikan kehidupan kita dengan pola karakter Petrus yang efektif dan produktif. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat, Tuhan Yesus terkasih, berilah aku keberanian dan kepercayaan diri untuk mencerminkan engkau di hadapan orang lain. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan Yesus terkasih. Terima kasih. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan Yesus terkasih. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan Yesus terkasih. Supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihimu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapanmu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan, menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus, akan selalu memberi jalan keluar, bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya.